Pemirsa sebelumnya peristiwa kebakaran juga melanda sejumlah tempat pembuangan akhir sampah di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya TPA Sampah Sari Mukti di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang terbakar lebih dari 3 pekan. Sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 14 tempat pembuangan akhir sampah di Indonesia terbakar. Tentu ini menjadi permasalahan serius, lantaran butuh waktu lama untuk memadamkan api bahkan bisa mencapai lebih dari 2 pekat. Seperti kebakaran TPA Rawakucing di kota Tanggerang, kepulan asap pekat mengganggu warga sekitar termasuk aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah kota dibantu BNPB mengerahkan helikopter waterbombing dan dropping air dilakukan sebanyak 50 kali, di mana 1 kali dropping berkapasitas 800 liter air. Sementara tempat pembuangan akhir sampah di Kopi Luhur Kota Cirebon, Jawa Barat juga terbakar. Api dengan cepat membakar area gunungan sampah. Bahkan kepulan asap tinggi mengganggu jarak pandang di ruas tol Palikanci yang tak jauh dari lokasi kebakaran. Sebanyak 3 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 2 alat berat dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas gabungan sempat kesulitan padamkan api akibat kencangnya tiupan angin. Selain itu, tim gabungan bersama dengan TNI Polri berjibaku memadamkan api yang membakar TPA sampah Sari Mukti di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barak. Lebih dari 3 pekan, api belum juga bisa dipadamkan. Kepulan asap dan beberapa titik api bermunculan. Kondisi ini diperparah oleh adanya gas metana yang berada di dalam tumpukan sampah sehingga api kembali menyala dan menyebar. Tim gabungan pun menggunakan teknik penguburan tanah untuk mempercepat pemadaman api. Sejumlah peristiwa itu diharapkan ada perhatian serius dari pemerintah daerah soal pengelolaan sampah. Tim Liputan Ainews melaporkan.